Jangan sekali-kali kamu menghina pada kami anak-anak jalanan Beli tanpa mendapat bertahan hidup di dalam kesusahan Anak jalanan hidupnya pastasan bisa makan syukuri pada Tuhan Mencari rejeki dengan belas kasihan muda-muda Tuhan tunjukkan jalan Anak jalanan bukan seorang pereman masuk restoran dapat diberi makan Anak jalanan bukan seorang pereman punya uang langsung beli mabukkan Di jalanan kami dapat berkarya Berdiri sendiri tanpa mereka Walau banyak yang menghina hidup kami Tapi kami tak seperti yang mereka inginkan Salah besar bila tak menganggap kami sampah Kami juga punya keluarga Walau hanya penampilan yang biasa Kami tangga di jalanan Jalanan adalah kehidupan Dimana kami dapat mencari makan Jalanan bukan sebuah untuk kekerasan Tapi jalanan adalah Tempat kami cari kawan Dan thank you buat kamu semua Itu adalah lagu yang baru aku ciptakan lagi juga-juga-juga Jadi Inspirasi tentang jalanan Aku bisa Inspirasi tentang dan topa aku bisa Inspirasi tentang delegasi popes aku bisa Dan semua apa yang ada minta Pasti aku bisa Soalnya aku tinggal Taraaa Banyak yang bertanya Aku ini mau jadi apa Tapi jangan kira Aku tak berbuat apa-apa Aku berkarya Begini ku bisa Yang penting hidup bahagia Yang penting aku gak nipu Gak bikin susah mamaku Yang penting gak terlibat Tiga tujuh lapan Aku jalani Oh apa adanya Aku bahaya Bebat lepas Tanpa beban Aku merdeka Thank you buat kamu Sekian dan terima kasih berhubung Mereka sudah siap makan Jadi cerahatlah sebentar Nikmati apa yang ada di depan-depan Bentar aja Bentar aja Ya udah Jadi Jadi aku mau tanya-tanya Tentang Gimana Indonesia yang dilanda virus COVID-19 Atau COVID-19 Jadi aku mau bertanya-tanya pada abang-abang ini Yang melakukan aktivitas Lari-sori Jangan lari-lari Dape Eh bang Semoga bang Bang Abang kenal Kodok Medan Kurang kenal bang Kodok Medan Mak beti Ini kenal Sarangin nonton di youtube Kodok Medan Kodok Medan Jadi aku pengen nanya-nanya sebentar ya bang Boleh ya bang Ini kan kita Indonesia sedang dilanda virus yang Muabadi dunia Yang banyak makan korban Tentang COVID-19 Atau COVID-19 Jadi Harapan abang Gimana cara kita dapat Mengurangi Angka COVID itu bang Kan kalau memusnahkan kita tidak bisa bang Tapi memutus mata rantainya kita bisa Dengan cara kan Ya bang Berolahraga Lari-lari Gimana Betul bang Dengan cara ini Bisa Sebenarnya Mempercuat imunitas Selain Protokol kesehatan juga Masker juga Olahraga cukup Alah juga bang Cukup membantu bang Buman Wajib jaga jarak juga bang Ya kan benar bang Jaga jarak Cuci tangan Gunakan masker bang ya Thank you bang Buat abang semuanya Siapa namanya bang Namanya siapa bang Namanya Junior Junior Marga Tari kan bang Oh aku Kodok Medan Panjitan Oke thank you bang ya Jadi guys Itulah tanggapan masyarakat Dan toko-toko masyarakat Yang melakukan aktivitas Lari suri Joging suri Di lapan berdeka Dan kita akan Langsung Ke panggung I don't I don't like Spang English Oh Ibu-ibu Oke Kita cari ibu-ibu dulu ya Ibu-ibu Ibu-ibu Ibu Yuk ayo Mana ya Mama 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 Ayah Baju merah Bisa diwantara Bentar Enggak Masih ya Sudah guys Jadi kan karena Gak ada ibu-ibu yang bisa diwantara Kita langsung aja Karena Berhubung Waktupun Tidak memungkinkan Ntar lagi Ajan Maghrib Ya kita langsung aja Terima kasih Thank you Iki Iki Iya guys Gua sana Di tengah-tengah Lapangan Merdeka Kota Medan Dan Banyak nih ya Orang yang Melakukan aktivitas olahraga Seperti Bermainin futsal Ada yang melari-lari Ada yang Apa Sport jump Jadi ada juga Beberapa kakak-kakak yang lakukan aktivitas model Ini ada kakak-kakak yang lakukan aktivitas model Jadi buat Kakak-kakak yang disana Kakak-kakak yang disana Kakak-kakak yang disana Masak sama kami malu Kak Itu ada kakak-kakak berapa Kakak-kakak yang manis manis Kak sukses ya Betulah ya Semoga kakak-kakak Jadi Yang terbaik Buat Kota Medan Thank you Jadi kan Ini bu Jadi Menurut ibu Langkah apa Yang harus Dilakukan Sebagai wali kota kita yang baru Untuk kota Medan Apa itu yang pastinya Keamanan ya bang Keamanan Keamanan Itu Sudah pasti Bu Soalnya keamanan itu Sebuah hak yang tanggung jawab Bukan wali kota Pastinya kan Masukkan dari wali kota Tapi kalau menurut aku Masukkan dari wali kota Tapi kalau menurut aku Tidak lebih baik ke pendidikan Bu Pendidikan juga Pendidikan apalagi Kita tahu kan Bu Pendidikan Banyak Bisa lah gunain Dana bantuan sosial Buat Itu Jadi jangan sampai Bu Ini bu Harapan kita semua Yang pasti Kota Medan Harus lebih baik Daripada tahun-tahun Jadi guys seperti Rencana tadi Yang kami Janjikan di kantor Jadi kami ada Tiga session Yaitu Yang pertama Kalaborasi kami Dengan lagu-lagu Yang kami tahu Dan Yang kedua Harapan Anak-anak jalanan Yang diwakilkan Oleh mereka bertiga Disitu aku gak ikut guys Karena Tadi aku baru juga Beri masukan pada mereka Dan yang ketiga Adalah Mereka akan Menyanyikan lagu Mereka sendiri Guys Jadi gak usah Berlama-lama Kita mulai dari Yang ketiga Kalian duluan Menyanyi lagu Oke Bareng aja gitu Bang Bareng aja 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 Selamat punya Selamat 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 Abangku Semuanya Lagi yang kecil Hingga yang dewasa Terima kasih Bagi Anda yang nasib Bukulong Bukanlah penodongan Badan tatuan Bukan jagoan Ada baiknya Jika kita Memberi Gak ada Gopek Senyum Tidak ada Senyum Kelewat Kalini Bapak aku Suka makan Jengkol Mulut Bau Malam Yang suka Ngompol Ini Salah siapa Ini Salah siapa Banyakan Saja Mama Di rumah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mama Malas Menyapu Bukain kapal Bang Jangan yang utut Aku Bukain Kalau yang utut Hanya berusaha Bukan Pakdar Bang Jangan yang Besek Kalau yang Besek Susah Senyum Kalau yang Besek Susah Napas N Udah 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 Terima kasih Pasal Senyum Bang Karena Senyum Sebuah Ibadah Yang Nasi Saya Ucapkan Terima Kasih Kemudian Umur Rezeki Bagi Nasi Dapat Jodoh Lagi Buat Abang Abang Semua Kan Kita Telah Memilih Calon Ataupun Wakil Wali kota Yang baru Yang terpilih Jadi Harapan Abang-abang Ini Buat Komunitas Jalanan Di kota Medan Yang Akan Dilakukan Ataupun Apapun Apa yang Abang Ingin Pendidikan Abang Bisa Langsung Aja Aku Langsung Bercaya Harapan Abang Buat Pengamen Pengamen Kota Medan Apa Dulu Ya Semoga Anak Jalanan Ini Lebih Diperhatikan Oleh Pemerintah Lebih Diperhatikan Tidak Maksudnya Kalau misalnya Pun ada Rajat Tidak Tidak Perlu Dengan Cara Kekerasan Bisa Dibilangkan Secara Baik Baik Harapannya Untuk Pak Bawin Nasupion Ya Kita Ini Diberikan Tempatnya Diberikan Tempat Yang Layak Bukan Hanya Untuk Jumusna Dan Janjinya Bukan Hanya Untuk Palsu Jadi Kalau Menurut Abang Pendidikan Kan Kita Tahu Pendidikan Banyak Uang Negara Yang Habis Hanya Untuk Pendidikan Tapi Hasilnya Kosong Jadi Misalnya Ada Kesempatan Buat Abang Abang Tamat Sekolah Masih Sekolah Masih Sekolah Jadi Kalau Misalnya Abang Ini Tamat Sekolah Abang Disuruh Pilih Abang Bekerja Atau Abang Akan Sekolah Lebih Tinggi Bekerja Abang Diletakkan Di Pekerjaan Abang Sekolah Misalnya Masih Sekolah Abang Ingin Enggak Mendapatkan Dana Bantuan Benar Benar Memang Kalau Abang Mau Sekolah Abang Ingin Enggak Itu Semua Tercapai Dengan Begitu Kan Kita Dapat Tahu Kita Dapat Meringankan Beban Orang Tua Kita Ingin Enggak Ingin Si Bang Kalau Mendapatkan Dana Dari Pemerintah Untuk Biaya Pendidikan Saya Ingin Karena Untuk Mengapai Cita-cita Itu Bukan Hal Yang Mudah Bang Semua Perlu Kerja Keras Kalau Kita Kerja Keras Tanpa Didatari Dengan Uang Pembayaran Sama Dengan Nol Bang Oke Jadi Itulah Harapan Abang-abang Ini Jadi Bang Kan Gini Bang Kenapa Aku Pilih Orang Pengamen Karena Aku Ingin Membangkitkan Jiwa-jiwa Pengamen Kenapa Aku Bisa Seperti Ini Kalian Tidak Bisa Disitulah Kalian Akan Berlomba Bukan Berarti Iri Berlomba Untuk Memperbaiki Diri Bang Apalagi Dimana Kita Tahu Masyarakat Telah Menganggap Ingin Buktikan Pada Mereka Aku Yang Dulu Dihina Aku Yang Dulu Dipandang Sebelang Mata Aku Bisa Tampil Kuiang Dulu Bukan Layang Sekarang Dulu Diterayang Sekarang Ku Ditendang Dulu 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 Ku Pendiam Sekarang Hancur Berang Tata Cinta Cintaku Menjadi Orang Kaya Dulu Ku Susah Sekarang Alhamdulillah Bersyukurlah Pada Yang Maha Kuasa Memberi Jalan Untuk Ku Semua Hidupku Dulunya Seorang Pengamin Pulang Malam Lalu Bawa Uang Recehan Mengejat Cinta 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 Paling Mulia Membantu Keluarga Di Rumah Sekolah Dulu Ku Tak Punya Biaya Terpaksa Ku Harus Mencari Naka Paling Bisa Bantu Dengan Penuh Cinta 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 Yang Penguas Cinta Jangan Dimakan Kalau Masih Dalam Keran Medan Metropolitan Gadis Pereman Ada Di Blawan Cinta Cinta Ku Jajik Sarjana Sarjana Hukum Menara Pidana Waktu Ku Duduk Di Bangku Sekolah Nilai Ramput Ku Merah Semua Misika Anu Tak Bisa Bahasa Inggris Aku Menangis Kena Sejarah Aku Sengsara Everything Jadinya Biologi Aku Gerogi Jurusan Aku Pasra Sama Tuan Tapi Kalau Gombalin Janda Janda Abang Juara Di Kota Ini Kita Jangan Malu Malu Sebab Banyak Malu Besar Jadi Tukang Tipu Di Kota Ini Kita Jangan Genci Genci Cewek Banyak Genci Bisa Jadi Tukang Cuci Apalagi Kalau Jelek Bisanya Cabutin Bulu Kete Oke Ketua Kamu Tukang Tukang Video Ini Kamu Dapat Lata Fred Ataupun Di Share Di Delegasi Media Ataupun Kodok Medan Jangan Lupa Dapat Live Subscribe Ataupun Share Channel Delegasi Media Ataupun Kodok Medan Jadi Berhubung Hari Sudah Suri Kami pun Harus Ke kantor Lagi Mengisi Schedule Perjalanan Tour Samosir Besok Bersama Bang Bang Alec Bang Alec Menang B� Tuk Sona Tuk 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 Hot Tuk Terima kasih.